Pemirsa pada momen lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah atau 2022 Masehi, harga daging beku di toko daging pasar sengat di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi, mengalami peningkatan harga, yang biasanya di kisaran harga 88 hingga 100 ribu rupiah, naik menjadi 134 hingga 140 ribu per kilo. Daging beku yang didatangkan dari luar negeri seperti India dan Australia yang ada di toko daging pasar sengat di Muarujambi, mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi seiring dengan situasi harga meningkatnya PPN pajak yang ditetapkan pemerintah terhadap produk import. Asyah, penjaga toko daging pasar sengat di mengatakan sebelumnya harga daging beku berkisar di harga 134 ribu rupiah, namun kini menjadi 140 ribu rupiah. Meski terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan, namun daya beli masyarakat menjelang lebaran Idul Fitri tetap tinggi. Dirinya juga mengatakan pada hari biasa, penjualan daging beku di toko daging pasar seketi ini hanya 80 sampai 100 kg perharinya. Namun mendekati hari raya Idul Fitri ini, penjualan bisa mencapai 500 kg perhari. Meski konsumsi masyarakat terbilang tinggi terhadap daging beku menjelang hari raya Idul Fitri, namun ketersediaan daging beku di prediksi masih akan dan tercukupi hingga lebaran.